Cukup 5 menit untuk tahu berbagai macam tips kesehatan dan berbagai gerakan yang berguna untuk Anda. 6 Cara Menghilangkan Sakit Kepala Tanpa Obat Sakit kepala adalah salah satu kondisi yang bisa menganggu aktivitas Anda. Dan ada banyak cara menghilangkan sakit kepala yang bisa Anda coba. Mulai dari mengkonsumsi obat yang dijual di apotek atau menggunakan cara-cara yang lain. Tapi sayangnya kalau terlalu sering minum obat tidak baik untuk kondisi kesehatan secara keseluruhan. Anda bisa minum banyak air putih juga bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Dengan begitu kebutuhan tubuh Anda akan cairan bisa terpenuhi. Jika dehidrasi tidak Anda atasi, bisa jadi sakit kepala akan semakin bertambah parah. Berikut ini adalah 6 cara untuk mengurangi sakit kepala. Tapi bila tidak mampu untuk mengatasi sakit kepala Anda, segera periksakan diri ke dokter. Yang pertama, kurangi tekanan di kepala. Salah satu penyebab sakit kepala yang tidak disadari oleh banyak orang adalah tekanan di kepala yang terlalu kuat. Misalnya, mengunci rambut terlalu kuat atau memakai topi terlalu kencang. Jika Anda merasa sakit kepala saat menggunakan hal tersebut, coba dilonggarkan sedikit. Yang kedua adalah mengkompres panas atau mengkompres dingin. Sakit kepala juga Anda bisa atasi dengan menggunakan kompresan panas atau kompresan dingin. Untuk kompresan panas, cocok bila Anda sedang mengalami sakit kepala karena penyakit sinusitis. Atau sakit kepala karena otot-otot yang kaku di area leher dan bahu Anda. Sedangkan kompres yang dingin lebih cocok untuk mengobati migraine. Anda bisa memungkus es batu dengan handuk atau kain. Setelah itu letakkan dikening selama beberapa menit. Jadi silahkan dikompres sampai migraine atau sakit kepalanya berkurang. Yang ketiga adalah mengkonsumsi kafein. Cara menghilangkan sakit kepala selanjutnya yang bisa Anda coba adalah mengkonsumsi kafein. Ada begitu banyak jenis makanan atau minuman yang mengandung kafein mulai dari kopi, teh, atau coklat. Tapi pastikan untuk tidak mengkonsumsi kafein terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak, sakit kepala malah akan semakin bertambah parah. Yang keempat adalah menggunakan jahe. Jika Anda mencari obat sakit kepala secara herbal, maka jahe adalah jawabannya. Anda bisa mengkonsumsi jahe dalam bentuk suplemen atau merebus jahe dengan air. Anda bisa tambahkan sedikit madu supaya rasanya lebih lesat. Kemudian yang keempat adalah dengan meredupkan cahaya di sekitar Anda. Kepala pusing juga bisa disebabkan oleh cahaya di sekitar Anda yang terlalu terang. Seperti cahaya dari handphone yang Anda pakai. Dan salah satu cara mengatasi sakit kepala adalah memakai proteksi tambahan seperti memakai kacamata anti radiasi. Dan cara yang terakhir adalah dengan melakukan pergangan dan juga relaksasi. Untuk cara menghilangkan sakit kepala yang terakhir ini, tidak boleh Anda lewatkan. Lakukan kegiatan yoga atau relaksasi. Karena kebanyakan sakit kepala adalah karena tegangnya atau kakunya otot-otot di sekitar bahu dan leher. Di channel ini, Anda juga bisa melihat yoga untuk sakit kepala. Dan Anda bisa lakukan juga. Jangan lupa barengi juga dengan latihan pernafasan supaya tubuh Anda menjadi lebih relaks. Bila bermanfaat, berikan like, subscribe, dan share sebanyak mungkin.